Hai, selamat datang kembali. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 baru saja menghajar Timur Leste 6-2 dalam pertandingan terakhir grup A piala AFF U19 2024 pada selasa malam. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh James Riven yang mengemas 2 buah gol, sedangkan 4 gol lain dikemas oleh Vigo Deniz, KD Arel, Arkan KK, dan MK Fiaturiski yang masing-masing mengemas 1 buah gol. Dengan ini Indonesia U19 tetap dipuja kelas main grup A dengan nilai sempurna 9, usai menang dalam 3 pertandingannya. Hanya Timnas Indonesia U19 lah yang menjadi satu-satunya wakil dari grup A yang lolos ke babak semifinal piala AFF U19 2024. Sementara itu, 3 tim lain yang memastikan lolos ke babak semifinal piala AFF U19 2024 adalah Australia, Malaysia, serta Thailand. Masyarakat Malaysia di media sosial merambahkan Timnas Indonesia U19 yang baru saja menyegel tiket semifinal piala AFF U19 2024. Akun ex asal Malaysia, Ed Tepung Pelita underscore, menyebut skuad Garuda Muda lolos ke babak 4 besar karena tergabung di grup yang sangat muda. Jika dibandingkan dengan kontesan di grup lain, Timnas Indonesia memang sedikit diuntungkan dengan hasil drawing yang dilakukan, di mana palsukan Indra Shafri satu grup dengan tim-tim yang levelnya di bawah mereka, yakni Kamboja, Filipina, serta Timur Leste. Hal itu berbeda dengan penghuni grup B dan C, yang mana pasti ada dua tim kuat. Di grup B ada Vietnam dan Australia, sedangkan di grup C diundi oleh Malaysia serta Thailand. Indra Shafri sejatinya pernah ditanya soal lemahnya para lawan Timnas Indonesia di fase grup ini. Namun pelatih 61 tahun itu hanya mengatakan tak ada lawan muda di piala AFF U19 2024. Selanjutnya, Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi laga semifinal piala AFF pada 27 Juli nanti, pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lawan Timnas Indonesia U19 di semifinal nanti adalah juara grup C Malaysia. Terdapat momen menarik di barisan pemain dan pelatih Timnas Indonesia setelah menyelesaikan pertandingan terakhir grup A dengan menghabisi Timor Leste. Momen itu terjadi di dekat bench pemain. Pemain dan ofisial Timnas Indonesia U19 berdiri sejajat, lalu memberikan penghormatan kepada pemain Timor Leste dalam laga yang berakhir dengan skor 6-2. Setelah itu, pemain dan staf pelatih Indonesia dan Timor Leste bersalaman satu dengan yang lain sebagai bentuk sportivitas. Mengenai penghormatan ini, Indra Shofi menjelaskan bahwa Timor Leste layaknya saudara kandung sendiri, apalagi kedekatan yang telah terbangun dari sisi tim pelatihnya. Sementara itu, Timor Leste mengakui keunggulan Timnas Indonesia. Meski demikian, ada secercah kebahagiaan di benak mereka meski baru dibobol 6 buah gol. Adalah keberhasilan Timor Leste menjembol gawang Indonesia sebanyak 2 kali. Padahal sebelumnya, gawang Garuda muda masih suci di 2 pertandingan awal. Striker Timnas Indonesia James Raven menggila di partai ketiga melawan Timor Leste babak fase grup A, yalah FFU 19-2024. Melawan Timor Leste di Stadion GBT, James Raven mencetak brace alias 2 gol. Hal itu terjadi pada menit ke-19, James Raven mencetak gol pertamanya. Gol ini memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi oleh Kaviatur Rizki. Bola jatuh ke kaki KDRL yang menyodorkannya ke James Raven. Pemain berdarah Indonesia belahnya itu pun lalu dengan tenang, mampu melepaskan tendangan tanpa bisa diantisipasi oleh Timor Leste. Tak butuh waktu lama untuk James Raven mencetak gol kedua. Pada menit ke-26, ia mengkonversi umpan dari Kaviatur Rizki dengan sontekan kaki kiri. Keganasan James Raven ke gawang Timor Leste pada malam ini pun membuat publik sepak bola Indonesia riun di jakat sosial media. Sosok James Raven dianggap menjadi striker potensial untuk Timnas Indonesia di masa depan. Pasangnya masih berusia 18 tahun, Raven tunjukkan performa impresif dengan mencetak 6 gol dari 16 pertandingan di musim ini bersama klubnya Elsie Dordech. Mimpi Vietnam U19 untuk melaju ke babak semifinal Piala FF U19 2024 pupus, setelah gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan grup B. Gagalahan ini mengantarkan Vietnam kejuran kekecewaan dan dipastikan tersingkir dari turnamen. Langsung saja, media Vietnam The Tau 24-7 pun menyoroti performa buruk dari tim nasionalnya. Tawam lima pertandingan terakhir, Vietnam memang tak sekalipun meraih kemenangan. Hal ini membuat Tau 24-7 memprediksi bahwa Vietnam U19 akan kembali menemui kesulitan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mana akan digelar pada September mendatang. Vietnam sendiri tergabung di grup A bersama tim-tim kuat seperti Suria, Bangladesh, Bhutan, dan Guam. Di lain sisi, uniknya media Vietnam Soha menuding Indonesia bermain curang perihal jadwal pertandingan Piala FF U19 2024 yang secara tidak langsung mereka anggap jadi biang kegagalan The Golden Star Warriors di ajang kali ini. Saat diwawancara oleh Football Zone baru-baru ini, JSS yang merupakan pemain keturunan berdarah Belanda membagikan kesannya menjadi salah satu pemain andalan tim Nals Indonesia. Ia juga mengenang momen membanggakan saat melakukan debut bersama squad Garuda. Ia pun menceritakan pengalamannya ketika bermain di hadapan puluhan ribu supporter yang memenuhi stadion utama Gelora Bungkarno, Jakarta. Menurutnya, kesempatan membela tim Nals Indonesia terasa seperti mimpi. Apalagi setelah debut, pengikutnya di media sosial melojak drastis. Salah satu privilege yang menjadi pemain tim Nals Indonesia. Tentu sudah tidak perlu diragukan lagi tentang bagaimana fanatis masyarakat tanah air terhadap sepak bola. Ditambah lagi, JSS termasuk menyajikan penampilan yang gemilang dan selalu berhasil mengundang pijak kagum para penonton. Martin Payas sudah bergabung dengan tim MLS All-Star. Nantinya keeper yang punya paspor Indonesia itu akan bersaing dengan Hugo Loris untuk jadi keeper utama MLS All-Star. Martin Payas dan para pemain MLS All-Star pun mulai berlatih di Ohio Health Performance Center pada Senin kemarin. Mereka akan bermain melawan Liga MX All-Star di Meksiko di Lower.com Field pada Rabu mendatang. Martin Payas sendiri masuk MLS All-Star melalui pilihan penggemar sama dengan Lionel Messi, Luis Suarez, Christian Bentec, hingga Riqui Pui. Belakangan ini Lionel Messi dan Luis Suarez dikabarkan batal berbaik untuk MLS All-Star karena faktor kebugaran. Maklum, keduanya baru beraksi di Copa Amerika 2024. Sementara itu keeper yang membela MC Dallas di Liga Amerika Serikat atau MLS telah mencatatkan 28 penampilan di musim ini. Dengan kebobolan 42 kali dan merangkum 6 klinsin. Asosiasi Sepakmula Cina atau GFA resmi merilis Stadion Kuing Dao sebagai kandang dalam menjamu tim Nas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Melawan Indonesia pada 15 Oktober merupakan laga kandang kedua bagi Cina setelah menjamu Arab Saudi pada 10 September. Meski begitu, stadion saat Cina menjamu Arab Saudi dan Indonesia berbeda. CFA membuat penawaran kepada sejumlah kota tuan rumah untuk laga kandang melawan Indonesia. Dan hasilnya King Dao terpilih sebagai kota tuan rumah. CFA pun membeberkan alasan utama membeli Stadion King Dao sebagai markas melawan skuad Garuda. Salah satu faktor terpilihnya King Dao adalah Cina dalam adaptasi usai laga kandang melawan Australia. Kapasitas stadion King Dao sendiri yang mencapai 50 ribu kursi jadi alasan lain CFA memiliki tempat tersebut. Cina membutuhkan dukungan penuh penggemar mereka guna mendapatkan hasil terbaik melawan tim Nas Indonesia.